Selamat malam Pak Wali Kota, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih kesempatan untuk baca puisi di malam penutupan. Terus serang saja kami berdua baru sampai di Padang tadi sekitar jam 5 sore. Karena ada penugasan yang buat saya baru bisa devas hari ini. Pada saat acara ini dibuka, kemarin saya masih berada di Surabaya. Kemudian baru sampai di sini. Saya Riri Satria, asli Urangawa, asa Pasisya Selatan, Pak Inan. Sehari-hari tinggal di Bogor, di Jawa Barat. Silahkan, Emi. Perkenalkan, nama saya Emi Sui, asal dari Magetan, Jawa Timur. Tinggal di Jakarta. Ada permintaan dari Panitia ketika kami diminta untuk baca puisi. Bagaimana kalau kita memberikan sedikit nuansa internasional pada acara kita pada malam hari ini? Mengapa? Karena ini adalah temu penyair Asia Tenggara. Acaranya dilakukan di Rahna Minang, kemudian oleh Indonesia, dan ada nuansa internasional. Kami akan membacakan satu puisi dalam tiga versi bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Minang. Satu puisi yang sama. Alhamdulillah, hari ini saya pertama kali datang di Kota Padang, di Ranah Minang. Khususnya di Padang Panjang. Dan Alhamdulillah, walaupun datang di hari penutupan, saya bahagia dan bangga bisa hadir di acara ini. Dan sangat terkesan dengan keramahan daripada masyarakat di sini. Selamat ulang tahun untuk Kota Padang Panjang. Dirga Hayu, Padang Panjang. Silahkan. Emi Sui. Sunyi terbang ke Padang Panjang. Saban hari ia melingkari almana. Membilang usia. Menghitung sejenak. Jengkal demi jengkal. Jadilah jejak. Waktu berlari di helai-helai kuban. Angin dingin di kaki gunung singgalah. Merekam harapan engku tak pernah beku. Ia melupakan lebam yang pernah ada. Di tubuh Kota Padang Panjang. Ada yang diam-diam menyelam. Di kedalaman kata-kata. Nyatanya gunung Tandiklat tidak pernah terpikat. Oleh bujuk rayu kompeni. Kata-kata. Di sini. Sebab apa? Sebab padang panjang Sebab nasi kabaka Sebab air terjun yang jatuh di lembah anai Sebab kopi kawa daun Sebab gulai gajebo Sebab para gede jabuang Menjadi alasan pertemuan nanti Kopi dengan hujan Cangkir dengan bibir Senyap mengendap di cecap sepi Menjadi alasan pertemuan nanti Kopi dengan hujan Cangkir dengan bibir Senyap mengendap di cecap sepi 2022 Lost in silence in Padang Panjang Every day he marked the day Haunting the age Step by step great distances Time is running through the gray hair The cold wind of Mount Singgalam Bring the hope again Never frozen Forget the pain that never happened In the city of Padang Panjang All which cannot be returned just in time When the animal to ride so fine Why? Because here in Padang Panjang Marked by the taste of kabaka rice And the beauty waterfall in lembah anai The exotic kahwa leaves And so the gods of Bukhari And of course the frak de jagua Be the reason For the next existing and being Is that black coffee with rain And saw the cup pees by the red leaves And then Silence Is staying In silence Two questions Two questions Two questions Three questions Three questions Sunyi di tengah Padang Panjang Satio hari inyo malingkari almana May tuang usia Mangana maso nanta jajak Wakatubal lari Putiah uban kun ala tampa Angin dingin terraso katulang di kaki gunuang singgalang Merekam harapan nanta pernah mambaku Inyo lupakan luko lamo Nan pernah ado Indah laitar raso Di tengah kota Padang Panjang Ado nan diam-diam Menyalami Katoh del katoh Sepanjang jalan Nyatonyo karehati gunung tandike Indah pernah cunggu atapike Oleh ujuk rayu kampeni Katiko pacah perang padri Sanyo tarasotabang kabulan Mancari sapotong rindu Antah dimano Dan hilang di luha alam Kepadanyo bakacho Meminjam camin pangkulkan cahayokato Katiko malam tak bas suaru Kepadanyo meminjam raso Nan tak mampu dipulangkan tapek wakato Katiko sadonyo tak bisa dipuliskan Kenapa Kenapa padang panjang memanggi ya Karano nasi kabaka tarasot Karano ada tajun yang jatuh di lambahan naik Karano kopi kawa daun dan mangoda Karano ulega jebu penelam Karano pagi de jaguang dan tarasot Menjadi alasan bakung kuah nanti Sarupa kopi johujan Ibarat cangkia johubia Nan sanyo mengendap ditelan sepi Menjadi alasan bakung kuah nanti Sarupa kopi johujan Ibarat cangkia johubia Nan sanyo mengendap ditelan sepi 2022 Terima kasih Bapak dan Ibu Terima kasih